Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya kues di tengah hutan jati ini dan ternyata ada satu bagian yang kering kerontang. Ini kelihatan sekali mau ditebang tetapi mungkin berat atau keras sehingga di tengah jalan ditinggal. Tetapi semuanya itu menunggu nanti kalau sudah kering. Karena kalau sudah kering nanti tidak usah dijemur ketika sudah dipotong. Semua sudah keras dan tidak akan dimakan rayap lagi. Kalau di tempat ini, siapa yang mau jadi pemimpin? Apa gunanya jadi pemimpin? Kalau kita kondisinya seperti ini, susah semuanya. Menjadi pemimpin itu sekaligus harus memahami kering kerontang. Harus bertanggung jawab mencari air. Harus bertanggung jawab terhadap petani-petani yang lahannya dimakan celeng, babi hutan atau monyet. Karena semuanya menjadi wabah atau hama bagi para petani yang ada di sini. Maka menjadi pemimpin justru menjadi pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, saya heran. Injil hari ini bicara tentang orang yang ingin jadi pemimpin. Bernapsu jadi pemimpin. Yesus didatangi oleh anak-anak Sebedius, Yakubus, dan Yohanes. Guru, saya minta tolong apa yang harus saya lakukan, kata Yesus. Kalau nanti guru sudah mulia, izinkan saya dan saudara saya ini duduk di sebelah kanan dan kirimu. Tapi Yesus mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Mereka sepuntan menjawab tidak tahu akibatnya. Kami sanggup tidak tahu konsekuensinya. Lalu Yesus mengatakan, Memang kamu akan menerima baptisan seperti aku. Kamu juga akan minum cawan yang aku minum. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, Aku tidak tahu itu diberikan kepada mereka yang oleh Bapak dipilih untuk mendampingiku. Sudara-sudari yang terkasih, Yesus mengatakan, Kalau ingin jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi yang terdahulu, harus menjadi yang terakhir. Mengetahui hal itu teman-temannya yaitu 10 murid yang lain marah pada Yakubus dan Yohanes. Mereka menegur dan mengatakan bahwa kamu ini ambisi. Tetapi Yesus mengatakan, Seorang pemimpin itu akan memimpin dunia dengan tangan besi. Tetapi kamu jangan. Karena bagi siapa kamu nanti menjadi pemimpin, Kamu harus melayani. Maka Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk melayani. Karena anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, Tetapi untuk melayani. Sudara-sudari yang terkasih, Saya teringat ketika saya wawancara dengan seorang ibu yang ada di Sendangsono, Itu tempat pesiaran orang Katolik Gua Maria. Di situ kalau Oktober atau bulan Mei, Bulan Rosario atau bulan Maria, Ribuan orang hampir tiap hari ke situ, Siang, malam, pagi, Seperti pasar. Dan semuanya pasti menyalakan lilin. Maka ibu itu sebagai koster di Gua Maria itu dengan setia, Membersihkan, Menyapu, Karena pohonnya banyak sekali di sana. Di konsep arsiteknya Romo Mangun waktu itu, Menyatu dengan alam, Dengan resiko, Yaitu pasti daun-daun kering jatuh kotor. Hampir setiap jam mungkin disapu, Karena ketika angin agak besar, Kemudian daun berguguran, Supaya kelihatan bersih. Belum juga itu, Tai-tai lilin. Dia mengumpulkan bekas-bekas bakaran lilin itu, Untuk dikumpulkan dalam satu tempat begitu, Kemudian sampai banyak nanti, Kalau sudah ngumpul banyak lagi, Tempat lilin itu akan dipersihkan, Dikorek-korek lagi, Dimasukkan lagi. Dan ternyata, Saudaranya dan beberapa orang di situ, Mulai kreatif. Kenapa kita tidak bisa membuat lilin sendiri? Tidak usah beli dari luar sendang sono, Bahkan nanti bisa kita tawarkan untuk saudara-saudara kita, Yang di luar Jawa, Yang di tempat-tempat di mana, Susah untuk mendapatkan lilin. Maka mereka mengumpulkan bekas-bekas lilin itu, Dan tentu saja yang lain juga membeli bahan yang lain, Dari CPU, Crude coconut oil ya, Palm coconut oil, Atau apa itu, Dari, Dari minyak kelapa sawit itu ya, Kemudian akhirnya dibuat lilin. Ibu itu dengan setia, Dia melayani, Dia mengumpulkan kotoran-kotoran lilin itu, Dan dijual nanti, Di tempat penampungan tetangganya, Saudaranya itu, Kemudian dibuat lilin lagi, Dan dengan begitu, Dia hanya melayani, Tidak ada orang yang mungkin menggubris dia, Ketika dia menyapu, Tidak ada orang yang menggubris dia, Ketika dia klesotan, Atau apa, Duduk sambil nglesot di depan patung Bunda Maria, Untuk mengambili tai-tai lilin itu, Atau kotoran bekas-bekas lilin, Supaya bersih kembali. Pesiarah taunya bersih, Menaruh lilin, Berdoa, Pulang, Tetapi ibu itu, Hampir setiap menit, Setiap detik, Memperhatikan apa yang terjadi, Di Gua Maria itu, Di Sendang Sono, Dan kemudian juga, Mengumpulkan semua, Menjadi tambahan, Untuk hidupnya, Rezeki dari Tuhan, Dia melayani, Dan disitulah dia, Hidupnya berguna, Walaupun mungkin tidak memimpin, Secara fisik, Atau secara manusiawi, Sebagai mungkin kepala desa, Kepala apa, Tetapi dia, Selalu menjadi pelayan yang setia, Selalu berdoa kepada Bunda Maria, Bahkan mendoakan para pesiarah-pesiarah, Yang mungkin tidak minta didoakan, Tetapi dia tetap menjadi pemimpin, Yang mendoakan, Satu persatu, Orang-orang yang datang ke situ, Yang kelihatan wajahnya, Mulai murung, Wajahnya penuh dengan beban hidup, Wajahnya penuh dengan penderitaan, Dia mencoba mendoakannya, Tetapi yang bersyukur, Dia pun juga, Ikut bahagia, Ketika melihat, Wajah-wajah para pesiarah, Yang menunjukkan syukur, Di hadapan Tuhan, Maka saudara-saudari yang terkasih, Sudahkah kita, Melayani dalam kehidupan kita sehari-hari, Baik itu keluarga kita, Baik itu orang-orang yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, Sebagai tanggung jawab kita, Maupun mereka, Yang sungguh-sungguh ingin kita layani, Membutuhkan pelayanan kita, Salam kamir, Kekaguman ilahi, Mengarah pada iman dan rahmat, Terima kasih telah menonton!